Program One Pesantren One Product atau OPOP adalah program yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat, dan pondok pesantren sehingga pesantren mampu mandiri secara ekonomi dan juga sosial dengan dilengkapi pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, dan pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis dari Pemprov Jawa Barat bersama dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Di tahun 2020 ini, sebanyak 500 pesantren, pemenang seleksi OPOP tingkat 1 mengikuti program pelatihan dan magang selama 4 hari terhitung sejak tanggal 21 sampai dengan 24 September 2020 Pelaksanaan pelatihan dan magang di tahun ini dilaksanakan secara ketat dari segi kesehatan Pasalnya para peserta yang ikut kegiatan ini harus melampirkan surat keterangan sehat dari Puskesmas dengan hasil rapid test atau swab negatif COVID-19 Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta yang ikut pelatihan dan magang ini benar-benar sehat sehingga bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19 Di pondok pesantren Darutawit sendiri, yang menjadi salah satu lokasi pelatihan dan magang para peserta OPOP menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai dari kesediaan tempat suci tangan, hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan masker, hingga menjaga jarak aman antara peserta Pada Senin 21 September 2020, pemukaan pelatihan OPOP atau One Pesantren One Product untuk pesantren Darutawit Bandung secara resmi dibuka oleh Sekretariat Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat Bapak Suhra SA MMAK Selain itu, turut memberikan sambutan Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Bandung, Atet Deddy Handina Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Kota Bandung menyambut baik acara ini karena sejalan dengan program pemulihan ekonomi dalam menghadapi pandemi COVID-19 Selain itu juga, meyakini acara tersebut bisa membangun jiwa entrepreneur para santri Iya, harapannya, tanggapannya tentu ini sangat bagus sekali, apresias sekali Ini sinergi dengan pemulihan perekonomian dalam rangka pandemi, menghadapi pandemi COVID-19 Dan saya yakin acara ini bisa membangun entrepreneurship para santri Dan Darutauhid, pengalaman saya sudah terbukti dari aspek perekonomian berbasiskan kerakyatan Saya, Kepala Dinas Kooperasi KUMKM Kota Bandung, sudah bekerja sama dengan kooperasi kontren Darutauhid ini dalam program Sistem Ekonomi Jaring Rusok Kooperasi Dan saya melihat sendiri bagaimana kemampuan manajemen skill dari para pengurus kemudian pelaku UMKM di jajaran bisnis Darutauhid ini dan mudah-mudahan bisa mentransfer kemampuan usaha dari para santri Ketua Pengurus Kooperasi DT, Peri Risenandar, menyebut baik hadirnya para peserta OPPO ini Beliau pun berharap, usaha apa yang telah dijalankan di Darutauhid bisa menjadi contoh untuk pesantren lain sehingga ketika para peserta kembali ke pesantrennya, bisa mengaplikasikan di pesantren masing-masing Mudah-mudahan kehadiran para pesantren di Jawa Barat, ini perwakilan ada 100 pesantren ikut program OPPO di Jawa Barat, mudah-mudahan ini bagian dari implementasi ya dari konsep dakwahnya Darutauhid, yaitu sebagai model diklatna dan konsultan Jadi, usaha-usaha yang sudah dijalankan di sini, khususnya untuk program OPPO ini mudah-mudahan jadi model bisa diaplikasikan di pondok pesantrennya masing-masing dengan konsepnya amati, tiru, dan modifikasi Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Duta Transformasi Insani, Alek Koswandi Selaku operator dari kegiatan OPPO ini, ia menyebut meski pelaksanaan OPPO 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya Namun, ia tetap berharap latihan dan magang yang dilakukan di pesantren DT ini bisa relevan dengan usaha yang ada di pesantren DT, yaitu bidang jasa dan perdagangan umum sehingga dapat berbagi ilmu kepada para peserta OPPO 2020 ini DT Insani, sebagai operator dari kegiatan ini, kita di sini didukung oleh yang memiliki tempat yaitu fasilitas-fasilitas wakaf, kemudian sarana-perasarana daya dukung akomodasi itu oleh BMA, oleh konteks koperasi dan semoga kegiatan yang 4 hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi para peserta dan juga pada umumnya bagi Darutohid, untuk syiar dakwahnya lebih luas lagi Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah kepala unit di Koperasi DT serta para tamu undangan lainnya setelah melaksanakan seremoni pembukaan pelatihan para peserta mendapat materi motivasi bisnis yang disampaikan oleh Abdurrahman Yuri atau yang akrabisapa Adeda tampak antusiasme dari para peserta saat mengikuti materi tersebut karena materi disampaikan secara ringan, namun tetap tidak kehilangan esensinya yaitu membangkitkan semangat bisnis yang bukan hanya tujuannya untuk mendapat untung, juga mendapat keberkahan